selamat pagi selamat istirahat siang dan selamat beraktivitas yang lainnya walaupun biasanya seperti biasa untuk video dari Bulawuk ya dari channel saya Nijam Gilja Bulawuk itu tayangnya sore sehabis sholat mahrib kalau tidak sehabis sholat isa ya nah seperti biasa untuk kali ini saya sudah berada di karuseri Aris Putra ya Remisa dan disini saya sedang melihat proses penggarapan mbak yang akan dipasang di IJUSU NMR 71 yang kemarin-kemarin pernah saya videokan ya yang masih berondolan itu nah disini saya mau melihat atau mengecek sudah sampai mana sih proses pembuatan mbaknya ya langsung saja Remirsa kita lihat bareng-bareng sudah sampai mana karena saya juga baru saja sampai sini ya ini waktu disini menunjukkan pukul 31 waktu Indonesia bagian utara ya kalau di waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur itu kan paling adanya kan sampai pukul 24 lah karena ini di waktu Indonesia bagian utara jadi sampai pukul 31 ya ini suatu keajiban dunia tersendiri pokoknya Remisa kalau melihat video saya itu ya jengkel, ya emosi, ya gak jelas karena seperti biasa, intinya sebelum ada kejelasan itu harus dibuat gak jelas dulu dan disini memang agak-agak berisik ya karena disana ada terkontaminasi oleh virus pasah yaitu ngar-ngar-ngar-ngar dan untuk disebelah sana ada virus yang bisa mengkontaminasi pendengaran yaitu virus dendutan seperti itu Remirsa okem, daripada panjang lebar dan Remirsa semakin sumbek budruk dalamnya nyong sehingga kadang cok ganteng, kadang cok ora tapi aking ganteng kita lihat saja bareng-bareng okem, let's go Remirsa nah ini adalah nanti bak yang akan dipasang di susu NMR 71 yang kemarin ya sudah saya post itu ada tukang yang sedang garap kurang begitu jelas gambarnya gak ngeblur ya ini sih nah ini ngerapati ngeblur nah disini nanti adalah bak yang akan dipasang di susu NMR 71 yang kemarin sudah dilihat sama Remirsa ya ini calon baknya Remirsa seperti itu nah kita mulai dulu lihat-lihat dari kanalnya ini untuk kanalnya saya menggunakan kanal press ya ini yang berapa kalau gak salah 10 mili atau 12 mili jadi memang saya request untuk kanalnya ini dibikin lebar ya kalau biasanya kan kecil nah seperti ini nih ini ada yang disebelah saya ini kecil nah ini lebih kecil gak tau ini punya siapa cuman saya request yang lebih lebar biar kelihatan gegah dan lebih kuat ya seperti itu dan untuk beberapa konstruksinya juga saya ada minta yang sedikit kayak ditambahin jadi ini kanalnya dari depan sampai belakang ini memang gede-gede semua ya untuk gede-gede belakang pun yang paling gede ini menggunakan kanal press juga Remirsa untuk yang paling belakang sendiri ya ini menggunakan kanal press juga kalau yang di sebelah saya kan tidak jadi memang saya request minta walaupun harganya beda saya minta untuk yang kanal belakang ini yang menggunakan kanal press tapi yang lebih gede kalau bedanya kan rata-rata ada yang tidak menggunakan kanal press ya ini saya menggunakan kanal press tapi yang ukurannya gede ya ukurannya gede tapi kanal press seperti itu kalau untuk papannya sih saya menggunakan papan merbu ya dan untuk tinggi bagnya ini saya bikin sama seperti ukuran bak si abu ya yaitu 180 cm untuk tingginya dan untuk lebar dalamnya 193 ya itu ada tukangnya itu tukang gendal di karus air aris putra spesialis masang kayu tapi juga bisa masang plafon segala pokoknya di aris putra ini tidak ada yang tidak bisa semuanya bisa ya dan itu disana ada dua orang yang tadi saya temukan di lampu merah saya ajak ya karena tadi mau bonek jadi mending saya ajak saja kesini siapa tahu nanti dapat hidayah seperti itu dan yang saya mau bakas bukan masalah hidayahnya karena hidayah tetangga saya itu orangnya kemarin lebih sebulan dari luar negeri jadi gak mau saya bahas ya yang mau saya bahas yaitu adalah baknya remirsa ini bisa dilihat ini kalau untuk konstruksinya bak yang ini ya ini saya penyontek atau sedikit menyempurnaan dari si Kintel jadi ini hampir sama dengan si Kintel kalau si Kintel itu memang dulu saya buat di karus air aris putra juga tapi memang saya orangnya rewel jadi memang saya itu bisa dibilang konsumen rewel kadang aris putra aja sampai puyeng kalau saya yang datang tapi mau gimana lagi ya memang kebutuhannya seperti itu dan saya juga menginginkan untuk hasil yang seperti itu remirsa untuk lasnya pun ini las luar dan saya bikin las dalam juga ya jadi kalau yang luar ini dia lasnya sudah agak lepas itu bagian dalamnya masih ada bagian dalamnya sini walaupun gak begitu full penuh ya jadi bagian dalamnya saya juga minta untuk di las begitu remirsa ini talon baknya untuk panjangnya 4,35 cm atau 4,35 cm ya ini papannya saya request yang 3 papan ya request yang 3 papan 1, 2, 3, biasanya kan 4 saya request yang 3 papan pokoknya gak jauh beda sama si kintel mungkin nanti hanya yang saya bedakan itu divariasi ya kalau variasi memang saya buat beda seperti si kintel saya buat beda daripada si kintel seperti ini karena habis madang dan agak sedikit seleliteng makanya ngomongnya agak susah ya setelah tadi kita mider-mider mengelilingi bagian samping kanan kiri ya terus mengenai panjang lebar tinggi nah sekarang seperti biasa kalau request saya itu tidak lain lagi ya nah ini untuk sasisnya itu menggunakan sasis yang tengkurap biar cengkremannya lebih kuat jadi ini sasisnya saya bikin tengkurap seperti biasa entah itu si dawuk terus si kintel ataupun si ombros ya itu menggunakan sasis tengkurap hanya dulu si abu ya karena si abu ya saya gak tau requestnya nah tiba-tiba sudah ada dan jadi saya gak request yang sasisnya itu dibikin tengkurap ini seperti biasa dibikin tengkurap lihat-lihat ya dibikin tengkurap ini sedang proses pemasangan papan jadi nanti papannya pun ini dibikin kayak numpang tapi dikasih cepitan ini sebenarnya apa nih kayak yang ini itu saya dengerak lalain di domong ini ini cepitan kayaknya ini ini apa jeneng ini diwain cepitan kayaknya ini ngaran-nanan ini luk 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 keunggulannya memang kayak di waktu hujan atau apa, kita biasanya cipratan air dari bawah atau dari luar ya, itu biar nggak gampang masuk remisnya. Nah, kalau untuk minusnya, kalau nggak dikasih lubang, lubang air yang turun ke bawah, itu kalau pas kita habis muat barang yang kotor, terus kita cuci, itu airnya nggak bisa keluar. Harus buka pintu belakang ya, dan di situ biasanya yang akan mengendap, dan akan membuat kayu ini atau papan ini menjadi sedikit kayak jamuran itu. Akhirnya kekuatannya sedikit berkurang. Jadi, ini nanti saya juga request untuk sininya nanti dibolongin, terus dikasih, ya ini bawah sini nih. Nah, bawah sini, depan sini, dibolongin, dikasih pipa ya, atau selang ke bawah. Karena ini dikasih sekonengan sininya. Jadi ini tanang wadun dikasih sekonengan, dan nanti memang air itu sendiri, dia nggak bisa keluar. Kalaupun dari luar, sudah nggak bisa masuk ya. Ibaratnya kayak seperti perawan. Yang ini, perawan-perawan itu perawan-perawan Kalimantan. Perawan-perawan kan ingin bersama itu, ingin bersama bu. Lihat, ini orang bersama bu, ya orang bersama itu. Duh bersama bu, ya orang bersama itu. Pokoknya, ini ini, ya bingung. Bingung sih. Ya, saya ingin bingung. Ini, itu kalinya juga bingung. Kalau untuk angin-angin, memang sengaja saya bikin dua ya, seperti biasa. Walaupun sih sebenarnya, efek dari dua angin-angin ini, nggak ada efeknya. Nah, karena sirkulasi udara yang masuk itu, memang dari depan, sama dari belakang, kayak capi itu. Kalau sini sudah tertutup pedus, atau tertutup pedus, itu kan memang, angin itu nggak bisa keluar, dan nggak bisa masuk. Seperti itu, Remisa. Jadi, ini adalah nanti, bak, yang akan digunakan, untuk truk, Isuzu NMR 71, yang kemarin sudah saya review ya, yang dibeli second itu. Nah, ini nanti insya Allah, calon baknya. Bisa dilihat, Remisa. Seperti biasa, garapan dari, karoseri Aris Putra ya. Memang request-nya, saya sangat rumit sekali. Kalau yang lain, bedanya kapan, kanal jeglo, sampai tidak lebar-lebar. Nah, saya mintanya, kanal jeglo yang lebar ini, 10 mili atau 2 mili. Ini pirang mili sini, ini jenis kan? Kerolas mili, kanalnya, nggak tahu. Nah, ini, yang 12 mili semula. Nah, kepala yang paling belakang itu, paling lebar. Biasanya, kalau yang belakang, kan tidak menggunakan kanal press. Nah, ini, saya minta, yang kanal press juga, seperti itu. Memang, mumet ya, kalau jurusin saya itu, mumet. Nggak tahu dapat filosofi, atau logika seperti ini, dari mana, saya juga nggak tahu, karena, ada 3 truk, yang ada di, Bulawuk, itu memang, spek, baknya itu, beda-beda. Jadi, kayak, ada sedikit, kelemahannya, yang ini, di mana, yang Dawuk, di mana, Om Ros, di mana, Abuya, di mana, dan Kintel, di mana, itu dulu ya. Si Abuya, di mana, untuk kelemahannya, dan keunggulannya itu, makanya, saya pengen, yang ini, 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 kelemahannya di sini, akan saya buatkan lagi, untuk di truk yang, paling baru lagi. Nah, untuk yang ini, sama, seperti itu, remisah. Jadi, beginilah, kondisinya. Semoga saja, cepat selesai, karena, angsuran, sudah telepon kemarin ya, seperti itu, dan sudah sedikit, agak mumut-mumut, pateng kremut, ditambah lagi, saya belum berangkat, karena masih jagain, toko, tambah, bermut, tambah pateng kremut, terus pokoknya ini, seperti itu. Dan untuk remisah, tidak lupa, ya, yang mau beli, kaos truk, nah itu, kaos, dari karuseri, Aris Putra, dari, Capilau, dari, yang lainnya, silahkan, kunjungi, toko, bolawuk, ya, untuk, instagramnya, ada di, at, bolawuk, setur, disitu ada semua, ada kacamata, ada kaos, ada meja, ada kursi, terus ada payung, ada cindramata, ada jam, ada, ada gemplong, ada kopi, silahkan, yang mau berkunjung, juga gak apa-apa, untuk alamatnya, ada di google map, bolawuk setur, disitu, cari saja, oke, jadi mungkin, sampai disini dulu, untuk, kita lihat-lihat bareng, sepebak nanti, yang akan dipasang, di, di, NMR 71, yang kemarin, sudah saya, review ya, seperti itu, misal, oke, apabila ada salah kata, saya minta uang, sebanyak-banyaknya, eh, minta uang, sebanyak-banyaknya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf, sebanyak-banyaknya, dan, tidak lupa, saya doakan, semoga remisa, diberi kesehatan, kelancaran, dan keberkahan rezeki, amin, ya robbal alamin, salam, biar-biasa penasih goreng, kita bertemu lagi, di hari berikutnya, di episode berikutnya, dengan pembawa acara yang sama, bos yang sama, dan yang pasti, kalau wajahnya, tidak sama, karena besok, saya akan pasti, tampil lebih ganteng lagi, semakin hari remisa, lihat saya, saya lebih tampan, lebih menawan, seperti itu, silahkan siapkan batu, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, untuk link online, toko bulawuk, ada di deskripsi, I was yours, you were mine, but it's time to, say goodbye, 해 minta bantala, cette chernoi, iciones siapkan batu, dan siapkan dan hidup dan tinggi di ladang, dan siapkan tiapkan,